Intro Ada satu hadis ibu-ibu Satu hadis ini Dia merangkum akhlak yang terpuzi Satu hadis ini Mengumpulkan empat akhlak mulia Hadis ini Diriwayatkan oleh Imam Bukhuri Yang lahir tahun 194 Hijriah Wafat 256 Hijriah Di dalam suhidnya Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Di dalam suhidnya yang lahir tahun 204 Hijriah Wafat 261 Hijriah Dari sahabat Anas bin Mami Rasulullah SAW bersabda Disini ada dua akhlak Siapa yang beriman kepada Allah Dan hari kiamat Hendaklah berkata baik Jadi kalau ada Muncul di hati Satu hal yang tidak baik untuk dilafatkan Jangan lafatkan Yang kita lafatkan berusahalah Kata-kata yang baik Yang menyenangkan hati orang Isinya mendoakan Jangan pernah kita Mengeluarkan kata-kata Yang tidak baik Apalagi yang sampai menyakiti Daripada hati manusia Ulama mengatakan Lisan manusia Ahad minasayt Pedang Pedang itu Kala tajam dengan lidah Lidah lebih tajam dari Pedang Pedang setajam-tajamnya Pedang misalnya Samurai namanya Katara Itu 46 juta Dijual Tajam Setajam-tajamnya Pedang Dia hanya mampu Menggores kisih Dia tidak mampu Menggores kisih hati Tapi lidah Dia menembus Sampai ke hati Dia lebih tajam Daripada pedang Imam Ali mengatakan Al-Kalam Al-Lisan kal-Asad Lidah manusia ini Seperti hewan buah Seperti singa Kalau kau tidak menjaganya Dia akan membunuh Tapi kalau kau menjaganya Dia akan menjagam Itu kata Suwil Ali bin Abi Tor Dan ibu-ibu harus ingat Semua ucapan kita Itu tertulis Di dalam kitab Yang nanti diberikan Di hari kiamat Di dalam Al-Quran Tidaklah seorang manusia Mengucapkan Kau Satu ucapan Melainkan Ditulis oleh Rokid dan Atif Nama malaikat Ditulis Maka ucapan yang keluar Kita berusaha Ucapan-ucapan yang baik Di Hadramod Di kota Tarih Dari sejak dulu Dididik Mereka dididik Dengan pendidikan Luar biasa Pendidikan akhlak Orang disana Kalau marah Yang keluar Bukan kacimaki Lagi marah Yang keluar doa Allah ya'fad Semoga Allah menjagamu Allah ya'adik Semoga Allah Melindungi Atau memberikan Petunjuk kepada Itu dalam keadaan marah Mereka disana Seperti itu Yang keluar doa Nah sekarang Coba kita rubah Mindset kita Ketika ibu Sedang marah Kepada anaknya Kata-katanya Dirubah doa Aduh anak Kamu ini pintar sekali ya Semoga kau Jadi anak yang sukses Semoga Jadi begini Begini Semuanya isinya Baik Jadi doa Itu banyak orang Jadi sukses Karena doa ibunya Doa Doanya orang tua Kepada anaknya Bagaikan doa Para nabi Kepada Umatnya Dirubah itu Jangan mengeluarkan Kata-kata yang tidak baik Nak kamu nakal Jangan Kamu aktif Jangan bilang kamu nakal Kamu aktif nak Kamu cerdas nak Itu kalau lagi marah Seperti itu Makanya orangnya disana Kalau marah Allah Yahadi Allah Yahfaz Itu pendidikan Agar kita mengucapkan Kalimat yang Yang baik Nah kita tidak mungkin Bisa Hidup di tengah-tengah Masyarakat Semua orang Berkata baik kepada kita Nggak mungkin Tadi hukumnya itu Kalau mau hidup Nggak ada orang Gosipin kita Atau tidak ada orang Menyakiti diri kita Dengan lisannya Itu dilakukan oleh Bahlul Ada dulu seorang tokoh Namanya Bahlul Atau Bahlul Ini kan jadi bahasa Cipat Kamu ini Bahlul Ini juga kata-kata Yang tidak baik Dia menggambar Hal yang sifatnya Kebodohan Atau hal yang tidak baik Tapi dia seorang wali Min awliya illah Di zaman Daul Abasyah Di masa Harum Ar-Rashid Berlama Bahlul Atau Bahlul Setiap hari Tempat Nongkrongnya Di kuburan Dia jarang Bergaul dengan manusia Tapi senangnya Duduk di dalam Di kuburan Satu kali Ada rombongan Manusia lewat Bertanya Ya Bahlul Kenapa Engkau Selalu menghabiskan Waktu di kuburan Tidak bergaul Dengan manusia Maka Bahlul menjawab Saya Berada di tempat ini Tidak pernah Tidak pernah saya Disakiti oleh mereka Dan seandainya Saya pergi Meninggalkan mereka Tidak pernah Saya digunjing Oleh mereka Artinya Dengan manusia Yang sudah meninggal Aman Lidahnya Tidak menyakiti kita Kita Meninggalkan dia Tidak digosipi Tapi kalau hidup Di tengah-tengah manusia Pasti ada Imam Hassan Al-Basri Diceritakan Ini seorang tabiin Lahir tahun 21 Hijriah Wafat 110 Hijriah Ada murid Datang mengatakan Kepada Imam Hassan Al-Basri Wahai Imam Itu ada Tetangga sebelah Setiap hari Gosipin dirimu Menggiba dirimu Menggunjing dirimu Apa kata Imam Hassan Al-Basri Dimana rumahnya Rumahnya disini Kata murid Baik Beliau Ambil hadiah Dibungkus dengan Rapi hadiah tersebut Dibawa itu hadiah Ke rumah orang Yang menggunjingnya Diketok pintu Assalamualaikum Dibukakan pintu Oleh orang yang selama ini Menggunjing Imam Hassan Al-Basri Dia terkejut Di depannya ada Imam Hassan Al-Basri Orang yang selama ini Dia menggunjingnya Dia menggosipnya Maka dia tertuju Kata Imam Hassan Al-Basri Boleh saya bertamu Selatuh rahmi Boleh semakin Ini saya berikan hadiah Kepadamu Kata Imam Hassan Al-Basri Karena engkau Sudah berbuat baik Kepadaku Padahal ini kan Setiap harinya Menggunjing Imam Hassan Al-Basri Mengatakan Terima kasih Sudah banyak Membuat kebaikan Kepada diriku Dia mengatakan Wahai Imam Saya tidak pernah Berbuat baik Kepadamu Kata Imam Hassan Al-Basri Kau melakukan Kebaikan yang sangat besar Kepada diriku Setiap hari Pahala Yang kau miliki Kau transfer Kepada saya Kau kirim Kepada saya Nah orang ketika Menggunjing seseorang Kan pahalanya dia Dikirim ke orang itu Dan itu Satu kebaikan Yang sangat luar biasa Kata Imam Hassan Al-Basri Makanya saya Harus balas Kebaikan tersebut Karena engkau Selalu memberikan Pahalamu Kepada diriku Maka saya balas Dengan memberikan Hadiah Kepadamu Nah ini harus Jiwa besar Seperti itu Makanya Dua sisi Ada seorang ulama Atau ustad Kalau tidak disebut Namanya Jangan meraju Dai itu Dia harus keras Tujuannya Da'wah Isabilillah Hanya sekedar Nama disebutkan Salah Meraju Nama tidak disebut Meraju Ini gak bisa Jadi da'i Gak bisa jadi da'i Da'i itu Perjualan Bukan menguntuhkan Harta Tapi dia mengeluarkan Makanya istilahnya Fisa binillah Niatnya harus benar Mendidik umat Kemudian Yang hadir Belajar Juga harus punya adat Itu yang ada Di hadapan guru Ketika dia menyampaikan Posisikan sebagai Guru Yang da'i juga Kalau tidak dimuliakan Jangan meraju Jadi harus keluar sisi Dainya juga Harus perbaiki Kalau tidak dipanggil Dengan gelarnya Dia meraju Orang panggil Dengan namanya saja Dia marah Saya ini harus Dipanggil ini Begini-begini Saya ini Ulama Itu juga hatinya Kotor Dia tidak baik Berarti Nah murid juga Harus belajar Ketika punya guru Muliakan guru tersebut Jangan melihat Siapa dia Tapi lihat Bagaimana Dia menyampaikan Risalah Allah Bagaimana Dia menyampaikan Hadis-hadis suci Nabi Muhammad Jadi harus ada Dua sisi tersebut Karena berkaitan Moral Saya sampaikan Demikian Itu yang pertama Yang kedua Banyak diam Ibu-ibu Kadang-kadang memang Tidak niat Menjelekkan orang Tapi ketika Terpansing Terbawa Saya dapat Dalam satu kitab Ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantaini Berjudul Naswa Yuhli Iban Syaitan itu Bawa dua Botol Syaitan itu Dia kemana-mana Bawa dua botol Botol pertama Isi madu Botol kedua Isi jamu pait Namanya Zadan Nah jamu pait ini Ketika ada orang Ingin memuji Seseorang berat Karena digosok Itu jamu pait Kelebihan orang Dia tidak sanggup Puji Padahal orang Yang baik itu Harus mengakui Kelebihan orang lain Ini luar biasa Kebaikannya begini Itu kan sulit Kenapa sulit? Karena digosok Oleh syaitan Jamu yang pait Sehingga tidak enak Diucapkan Memuji orang Menyanjung orang Dengan sanjungan Yang Sepantasnya Bukan berlebihan Itu sulit Kecuali orang yang Hatinya bersih Ditanya bagaimana Masya Allah Orangnya baik Begini Semuanya baik Dia begini Ada yang coba Menggiring kepada Keburukan Tapi dia orangnya Tidak baik Begini ada Iya Dia akan manusia biasa Selalu yang dia Sebutkan kebaikan Tapi kebaikannya banyak Kekurangannya hanya sedikit ini Mungkin suatu saat Dia bisa bertobat Sulit itu Ucapan itu sulit Padahal itu Menggambarkan hatinya Bersih Kenapa sulit Syaitan Masukkan Jamu pait Di mulutnya Sebaliknya Kalau menceritakan Kejelekan orang Nikmat Karena Syaitan Memasukkan madu Terasa manis Makin lama Makin manis Makin nikmat Makin enak Makin lama Makin manis Dimasukkan madu Oleh syaitan Tapi dia tidak sadar Bahwa Dia sudah mengirim Seluruh pahalanya Ke orang tersebut Setiap dia gunting Pahalanya di transfer Dia gunting Di transfer Sampai akhirnya Habis pahalanya Jadi pendidikan Diam itu Nabi katakan As-sumtu sayidul ahlak Diam itu adalah Pemimpin ahlak Yang mulia Dulu Salah satu guru kami Di Jakarta Kiai Hasbullah Beliau punya guru Namanya Kiai Haji Syafiq Habibi Itu ulama besar Di Jakarta Dibetau Saya belajar Kemuritnya langsung Beliau belajar Langsung kepada Kiai Syafiq Hadzami Kiai Syafiq Hadzami Belajar kepada Al-Habib Ali bin Hussein Al-Aqtos Bungur Satu ketika Habib Ali bin Hussein Al-Aqtos Mengajar hadis Pada saat itu Masuk kepada hadis Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari kiamat Berkatalah Baik Atau Sampai di hadis tersebut Maka datanglah Kiai Syafiq Hadzi Membaca Hadis tersebut Biasanya Selesai Membaca hadis Dijelaskan oleh Habib Ali Apa sih Maksud hadis ini Seperti ini Seperti ini Tapi pada waktu itu Ketika dibacakan Hadis tersebut Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari kiamat Hendaklah berkata baik Kalau tidak bisa berkata baik Di Diam Selesai Baca hadis tersebut Al-Habib Ali Bin Hussein Al-Aqtos Beliau Diam Tidak menjelaskan Isi hadis tersebut Diam Hampir satu jam Diam Jadi saling bertatap-tatapan Sudah satu jam Diam Baru mengatakan Alhamdulillah Sudah selesai pengajian kita Apa maksud Daripada Pengajian seperti itu Beliau sedang mendidik Melati Sekali-kali itu Diam Jangan terlalu banyak Bicara Banyak bicara Pasti banyak terpleset Jadi diajarkan Tidak perlu menjelaskan Isi hadis tersebut Tapi beliau langsung Mempraktekkan Kalau tidak bisa Berkata baik Diamlah Beliau diam satu jam Itu ilmu Beliau kan Selesai Sudah satu jam Sudah selesai pengajian Silahkan pulang Ini kiaisafiyah Jadi pulang Fikir nih Apa maksud Dari Al-Habib Ali Bin Hussein Al-Aqtos Kita membaca hadis Tidak diterangkan Tapi beliau diam Hampir satu jam Pulang ke rumah Baru tersadar Oh Guru kita ini Mengajarkan kepada kita Untuk Banyak Diam Jangan banyak Bicara Kasratul kalah Kasurat Kota uhuhu Kata pepatah Makin banyak bicara Makin banyak salah Bicara yang baik Yang sebelumnya Yang dimana Ucapan itu Mendatangkan Kebahagiaan Nah ini dua akhlak Berkata yang baik Yang pertama Yang kedua Diam Berkata yang baik Bagaikan emas Kata Ibn Mubarak Mohon maaf Berkata yang baik Bagaikan perak Diam dari keburukan Ucapan yang buruk Bagaikan emas Al-Kalam Dia memuliakan Kamunya Tetangganya Dia hormati Tetangganya Ibu-ibu harus Cari tahu Tetangga yang di samping Susah tidak Kita tidur Kenyang Apakah dia tidur Dalam kenyang Atau kelaparan Kita harus cari tahu Gak bisa Kita diam Di dalam hadis Nabi katakan Orang yang tidur Di malam hari Dalam keadaan kenyang Sedangkan Tetangganya Tidur dalam keadaan Kelaparan Sedangkan dia tahu Tetangganya Kelaparan Maka orang Seperti ini Dia belum beriman Kepadaku Kata Nabi Muhammad Teritahu Sebelah tetangga Ada sunnah Kalau masak Aroma yang tercium Dicium oleh tetangga Sunnahnya Kita kasih Akhirnya dalam hadis Kan dikatakan Nabi katakan Kepada Abadhar Ya Abadhar Iza tobahtal marat Fa'akhir ma'ah Ya Abadhar Iza tobahtal marat Fa'akhir ma'ah Wahai Abadhar Kalau masak sayur Perbanyak kuahnya Kata Nabi Perbanyak kuahnya Wata'ahad Biha'ji Ronak Dan kuah yang lebih itu Kau bagikan kepada Tetanggamu Sunnah Nabi Muhammad Tapi nanti Jangan ibu-ibu Masak Gule Atau masak Sof ayam Kasih tetangga Kuah saja Dagingnya gak ada Kita harus tahu Maksud dari ucapan Nanti kita harus paham Ini kadang-kadang Pencerama Jarang yang memahami Hadis secara Konteks Dia hanya Sauteks Sehingga Salah menyampaikan Maksud daripada Apa yang dimaksud Melayu Rasul Di hadis itu kan Nabi katakan Ya Abadhar Wahai Abadhar Kalau masak sayur Perbanyak kuah Nabi tidak sebut Perbanyak daging Itu tidak Perbanyak kuah Kuah yang Perbanyak itu Tujuannya Untuk bisa dibagikan Ke tetangga Jangan kita Pahami Untuk berikan Tetangga Hanya kuahnya Saja Nabi sedang Berbicara Kepada siapa dulu Waktu itu Abu Zar itu Orang miskin Nabi sedang Berbicara Kepada orang miskin Abu Zar Gifari Sahabat yang Fakir Untuk beli Daging Tidak mampu Dia hanya Mampu Masak sayur Dengan kuahnya Saja Tanpa daging Itu pun Nabi katakan Berbagi Bayangkah Padahal orang susah Disuruh berbagi Kau punya kuah Kuahnya dikasih Tapi kalau orang yang Mampu Buat Bule ada dagingnya Kasih Kuah Dengan daging-dagingnya Malahan Dikasih Dengan Buah-buahan Dikasih Dengan minuman Lebih besar lagi Pahalanya Nah ini Akhlak yang mulia Yaitu Kita Berbuat baik Kepada tetangga Walaupun Tetangganya Bukan orang Islam Yang namanya Tetangga Walaupun Bukan orang Islam Dia punya hak Sebagai tetangga Yang wajib kita Lakukan baik Kepadanya Definisi tetangga Kalau kita ikut Pendapatnya Para ulama Berat Sudah kita Ambil di masa Konteks Kekinian Tidak Tetangga Yang di samping-samping Paling utama Samping kanan Kita ada rumah Itu tetangga Samping kiri Juga ada tetangga Kalau konteks Ulama terdahulu 40 rumah Kesamping kanan Dan kiri Semua tetangga Dan semuanya itu Wajib mendapatkan kebaikan Tapi terlalu berat Maka yang disamping Yang terakhir Akhlak yang terakhir Adalah Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari kiamat Hendaklah Dia muliakan Tamunya Jadi kalau ada Tamu data Dia harus bahagia Nah cuma memang Ada adab Dan etika Jangan tamu Jam satu malam Misalnya Satu malam Orang mau istirahat Kecuali memang Ada orang yang sudah biasa Dia menerima tamu Tengah malam Jangan waktu Mereka tidur Jangan waktu Mereka istirahat Itu adab-adab Orang yang bertamu Kemudian Yang Punya rumah Ketika ada tamu Datang Jangan Mengajarkan Kebohongan Biasanya Kadang kan Bilang Bapak tidak ada Ini punya anak Dia ajarkan apa Kebohongan Akhirnya Anaknya bilang Oh Mohon maaf Papa bilang Papa tidak ada Gak boleh Bilang saja Lagi istirahat Jujur saja Lagi istirahat Lagi Tidur Selesai Dan yang bertamu Tidak perlu marah Itu hak Pemilik rumah Makanya Zaman sekarang Dipermudah sebenarnya Kalau mau bertamu Kan bisa si YAWA Saya ada Waktu jam sekian Bagaimana Boleh? Boleh Begitu Yang tamu ini Datang Yang punya rumah Bersyukur Dia datang Bawa Rizki Tamu itu Kalau masuk Bawa Rizki Kemudian Tamu itu Ketika keluar Dia bawa Dosa-dosa Yang ada di rumah Dan dosa itu Nanti diambil oleh Malaikat Dibuang ke lautan Nah ini Empat akhlak Dalam satu Hadis Nabi Yang pertama Berkatalah yang baik Yang kedua Diam Yang ketiga Muliakan tetangga Dan yang keempat Muliakan Tamu yang datang Jadi mudah-mudahan Empat Hadis Nabi Yang Nabi sampaikan ini Bisa kita amalkan Terima kasih